Kamu Madina, kamu kemana aja? Aku selama ini gak ingin kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Tentunya jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmin yang akan membawakan satu bocoran alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series. Yang mana kali ini kita bakalan disuguhkan dengan melihat kebahagiaan Maudie bersama Ken Rawilan Tara kembali. Karena kebaperan dan keomantisan Ken Rawilan Tara yang membuat kita semua yang menyaksikan pun menjadi sangat bahagia. Ketika melihat Ken bersama Maudie saat ini yang begitu sangat bahagia banget tentunya. Karena saat ini Maudie bersama Ken Rawilan Tara, dia pun sepertinya begitu sangat membuat kita pun semua menjadi baper abis nih. Tapi sebelum lanjut lagi, Mas Mimin doakan agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya amin ya robbal alamin. Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat si Rama dan si Raisa saat ini yang sepertinya sepakat untuk segera untuk menikah ya guys. Karena saat ini Rama pun sudah sepertinya move on dari Panesa karena saat ini foto yang telah beredar Panesa bersama si Andi pun menyakiti hati Rama kembali. Dan dia pun memutuskan akan menikahi Raisa untuk secepatnya. Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat si Panesa bersama Tante Sapira yang saat ini menyuruh Panesa untuk segera move on dari si Rama ya guys. Dan disuruh untuk mengikuti Rama yang mengatakan kalau dirinya harus meninggalkan Panesa. Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat kebahagiaannya si Hatar bersama Madinah saat ini nih. Karena saat ini Hatar yang begitu sangat bahagia ketika dia pun berpideokolan bersama dengan Madinah. Dan kita pun yang menyaksikan pun menjadi kembali baper lagi ya guys. Karena saat ini kebahagiaan Hatar bisa untuk melihat Madinah kembali karena keajaiban yang telah berada bersama dengan Hatar dan Madinah saat ini. Dan mudah-mudahan cinta mereka pun bakalan bisa untuk kembali bersemi lagi ya guys. Dan mudah-mudahan Madinah pun tidak akan keluar dari sinetron Love Story The Series. Dan dia pun akan tetap berada di sinetron Love Story The Series. Namun hanya sekarang ini dia pun sedang syuting nih di luar Love Story ya guys. Makanya dia itu sempat menghilang saat ini. Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan kesedihan Panesa bersama dengan si Rama. Karena saat ini Panesa pun yang berat hati untuk melepaskan cinta sejatinya yaitu si Rama. Dan mungkinkah Rama pun tidak akan bisa untuk mempertahankan hubungannya bersama dengan Panesa saat ini. Karena surat undangannya pun sudah diketahui saat ini oleh si Panesa ya guys. Dan surat tersebutlah yang begitu sangat menyakitkan hati Panesa saat ini. Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung di channel ini. Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat si Andi yang saat ini akan menghadang. Ataupun sebelum pernikahan Rama dengan Raisa pun berlangsung. Maka si Andi harus mencegah Panesa untuk menggagalkan pernikahan Rama bersama Pan Raisa ya guys. Dan mudah-mudahan. Semua ini bakalan segera cepat terbongkar karena dindalah penyebab dari semua ini. Dan si Andi pun bakalan meringkuk di jeruji besi ya guys. Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat kabar berita yang tidak mengenakan kepada Maudi saat ini. Karena di media sosial ataupun di berita terkini pun sudah beredar Ken yang bersama dengan selingkuhannya. Yaitu si Suster Ngesot ya guys. Dan sepertinya Maudi pun bakalan menerima apa yang akan terjadi. Karena dia begitu sangat sungguh-sungguh mencintai Kendrawi Lantara. Dan dia pun percaya kepada Kendrawi Lantara. Dan cinta Kendrawi Lantara hanyalah bertujuh kepada Maudi seorang. Nah hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktunya Mas Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!